Halo, saat ini saya lagi berada di Dago, Bandung Kebetulan saya lagi berada di markasnya Bambu Raman Nusantara Jadi disini tuh nantinya akan menjadi semacam kayak bambu hub Namanya Brahma Dago Di Brahma Dago ini ada beberapa grup bisnis Sama satunya Bambu Raman Nusantara Yang kantornya disini Terus juga ada Cafe, ada Resto Kita cek langsung aja ke dalam Nah disini Ini masih berantakan Disini nanti tempatnya Fungsinya akan menjadi Bar Jadi disini bar kopi Kopi barnya disini Kopi barnya Ini masih berantakan karena masih banyak orang yang kerja disini Karena kawasannya belum selesai Termasuk bangunan ini belum dirapi-rapi git gitu Ini bar disini juga ada Musola yang motif fungsi juga mungkin nantinya musola akan pindah ke belakang Disini bisa jadi kudang atau tempat istirahat gitu ya Disini ada locker Ada tempat kegifanan barang-barang Nah disini Disini tuh akan menjadi cafe-nya Nanti ini lantai ini sama lantai atas itu akan menjadi cafe Jadi orang kopi-kopinya disini Disini akan menjadi cafe sama lantai 2 Sama lantai atas juga cafe Kita langsung ke atas aja Nah disini juga buat cafe Nantinya akan menjadi cafe Disini tuh lantai 2-nya cafe Di sebelah sini Ini ada ruangan buat office Buat office disini Juga di lantai atas ada buat Meeting toy Disini nanti akan dipajang Paket-maket yang seperti ini Paket-maket projectnya bangunan manusantara Bangunan-bangunan bambu juga termasuk produk lainnya Di atas kita ke atas Disini akan menjadi meeting point Nantinya si meeting point ini juga Akan sekaligus berfungsi buat Jadi kantornya memurang manusantara Bisa jadi studio design Bisa jadi segala macam Dan kita meetingnya disini Nantinya Ini kita ke Balbo Ini adalah area belakangnya Bangunan ini tuh Akan menjadi area outdoor Akan menjadi area outdoor Disitu kita lagi bangun Taman-taman untuk landscape Di bawah juga ada workshop Nanti kita ke sana ya Kita cek langsung ke bawah Nah kita akan turun lagi ke area bawah Ke rantai rumah Kita cek ke kantornya Yang dipakai semua Bambu Rama sekarang Ini sementara ini buat jadi Di ofisnya Bambu Rama Nusantara Di sini Jadi studio designnya disini Tapi kemungkinan kedepannya Ini akan kita ubah fungsi Menjadi cafe Bagian dari cafe Jadi untuk pengunjung-pengunjung Biar bisa langsung timurnya Ke area belakang Gitu Di sini tuh area Buah toilet Buah toilet Toiletnya bisa dipakai sama Tim kantor Juga bisa dipakai sama pengunjung Nah kita menuju ke area bawah Jadi dilihat juga area bawah Juga ke belakang Di area bawah sini Rencananya nantinya akan menjadi kitchen Jadi kitchen Di area bawah sini Ini masih sangat kotor Nah Di sini tuh ada toilet Satu lagi Di lantai ini tuh Sudah ada toilet Yang mudah bisa dipakai Gitu ya Jadi kita ke area belakang Nah di area belakang ini tuh Kita ada taman Ada lantinya Semacam kayak waterfall Di sini Jadi area outdoor Nantinya rencananya Di sini akan dibangun Buat galeri Galeri produk-produk lampu Juga galeri Makanan-makanan Yang bisa dibawa pulang Gitu ya Dan di atasnya tuh Di lantai duanya tuh Nanti akan menjadi Apa Jadi Area outdoornya juga Jadi Ada Tidak gitu Ada lantai gitu Nah ini area buat drop-off Nantinya Ini area buat drop-off Jadi ininya nanti bakal dijadiin Kayak Entren Jadi orang tuh Masuknya lewat sini Kok biar bisa parkir Masuk ke sini Langsung ke bawah Itu area parkiran Masih on progress Lagi dipangun Karena Lahannya lumayan Luas ya Jadi ini Area buat parkir Area buat parkir Jadi di sini Nanti tamu-tamu yang Akan ke restoran kita Atau ke kantor kita Bisa parkir Bisa deretan Apakah nantinya Ke depannya bakal ada Valet parking Atau gimana Kita juga perlu tahu Oh iya teman-teman Di workshop ini Di workshop ini ya Di workshop ini tuh Ada juga kamar Di atas ruangan Untuk bekerja Cuman kemungkinan Nantinya Si workshop ini tuh Akan dialih Tempatkan ke Tempat lain Mungkin ke seberang sana Jadi ini Jadi dialih fungsikan Nantinya fungsinya Udah gak jadi workshop lagi Mungkin nanti akan Menjadi restoran Tapi dengan Berbeda konsep Kalau di sini Bener-bener restoran Kalau di atas tuh Cafe buat Mungkin Nah saat ini Saya lagi berada Di area workshopnya Pemguraman Nusantara Ini adalah Area kerja Jadi disini Biasa dilakukan Buat Produk Produk Jadi Memangkupan Produk Produk Kecil Kayak panel-panel Yang menggunakan Bebu yang Nentek-nentek Biasanya disini Buat produk Produk yang lain Produk interior Kecil biasanya disini Nah kita ke area belakang Di area belakang Ini adalah Sasak untuk Treatment bambu Area penawetannya disini Kita Penawetannya dengan Sistem perebusan Jadi si bambunya masuk Sini terus Ini area belakang Setelah masuknya Dimasukin ke sini Direbus Area belakangnya ini Area untuk Pencucian si bambunya Sehingga bambunya Bisa bersih Dari sini Langsung Di jemur Di area sini Karena bambu Sebaiknya Tidak langsung Terkena sinar Matahari Jadi kita Jemurnya disitu Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video saya Jangan lupa Di share Di like Di comment Dan di subscribe Ya teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax